Intro Pemisah masih bersama kami di Presisi Pagi Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 23 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang akan dipekerjakan ke luar negeri secara non-prosedural Sementara itu, Kapolres Purbalingga bersama Dandim 0702 Purbalingga memimpin patroli skala besar sinergitas TNI Polri di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kelas Presisi Dapat bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini Saksikan terus sayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teras dari L34UHF Saya Brim Danjaya Sunika, terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan Salam Presisi Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 23 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang akan dipekerjakan ke luar negeri secara non-prosedural Puluhan CPNI non-prosedural itu berhasil diselamatkan dalam rentang waktu 4 hingga 7 November 2024 Puluhan CPMI non-prosedural tersebut diduga menjadi korban dari sindikat tindak pidana perdagangan oral yang saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian 23 CPMI non-prosedural itu diselamatkan dari 4 kasus yang berbeda dengan tempat kejadian perkara di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta Pada periode Januari hingga November 2024 pihak kepolisian berhasil menggagalkan keberangkatan 187 CPMI non-prosedural dan menangkap 22 tersangka 22 tersangka tersebut dijerat Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Tujuan akhir penempatan para CPMI non-prosedural ini diantaranya Thailand, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Singapura, Tiongkok, Dubai, Malaysia, Kamboja, dan Bahri Para pekerja ini dijanjikan akan dipekerjakan sebagai skemer, proyek bangunan, asisten rumah tangga, operator permainan, ketangkasan daring, dan pekebun dengan gaji sebesar 10 hingga 20 juta rupiah per bulan Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024 Polda Kepulauan Rio menggelar upacara yang berangsung hitmati lapangan Bayangkara Polda Kepulauan Rio pada Minggu 10 November 2024 Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kepulauan Rio Irjen Paul Jan Fitri Halimansyah membacakan amanat Penteri Sosial Saipullah Yusuf yang mengingatkan kembali akan perjualan para pahlawan yang telah kukur untuk merebut kemerdekaan Indonesia Kapolda menunggaskan bahwa semangat perjualan dan kepahlawanan tidak boleh lakukan oleh waktu Peringatan Hari Pahlawan 2024 ini mengusung tema Telah Adani Pahlawanmu, Cintai Negerimu mengajak seluruh masyarakat untuk mengilhami setiap tindakan dan pikiran dengan nilai-nilai kepahlawanan demi kemajuan bangsa Kapolda juga menyampaikan kepada seluruh jajaran Polda Kepulauan Rio dan masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesetia kawanan sosial serta berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif demi tercapainya kemajuan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera Kapolres Purbalingga AKBP Roshid Hartanto bersama Dandim 0702 Purbalingga Letkol Infantri Untung Iswayudi memimpin patroli skala besar sinergitas TNI Polri di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Kegiatan diawali dengan apel TNI Polri di Kodim Purbalingga dilanjutkan dengan patroli keliling wilayah yang menggunakan kendaraan dinas dari Polres Purbalingga dan Kodim Purbalingga patroli bersama oleh Polres Purbalingga dan Kodim tersebut dalam rangka cipta kondisi operasi Mata Praja Candi 2024 patroli melibatkan perkuatan 50 personel gabungan TNI Polri dari Polres Purbalingga dan Kodim Purbalingga dengan sasaran patroli yakni tempat-tempat yang rawan berpotensi terjadinya gangguan gametip mas terima kasih Terima kasih telah menonton!